Huh, gini ya, saya tuh agak gemes sama orang yang terlalu mendewa-dewakan salah satu jenis makanan. Contoh misalnya, dia mendewakan produk hewani, mengatakan bahwa nabati itu tidak sehat. Atau dia mendewakan produk nabati, bahwa hewani itu tidak sehat. Atau juga misalnya dia mendewakan lemak, bahwa karbohidrat itu tidak sehat. Atau mendewakan karbohidrat, bahwa lemak itu tidak sehat. Ataupun juga yang lainnya. Jadi, begini ya, tubuh kita itu sangat kompleks. Tubuh kita itu membutuhkan gizi dan nutrisi yang sangat banyak sekali dan sangat kompleks. Yang tidak bisa dipenuhi hanya dari satu jenis atau beberapa jenis sumber makanan saja. Tubuh kita itu sangat membutuhkan berbagai macam mekanisme supaya metabolisme di dalam tubuh kita itu seimbang dan sehat. Oke, kali ini saya akan membahas dulu tentang produk hewani dan produk nabati. Saya akan membahas kegemesan saya, kegatelan saya membahas tentang hal ini. Jadi, ada yang mengatakan bahwa produk hewani itu bahayanya ini-ini atau produk nabati itu bahayanya ini-ini. Oke, saya bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dengan pentingnya produk nabati di dalam tubuh kita ya. Di dalam nabati itu ada vitamin. Ada vitamin-vitamin. Banyak sekali vitamin-vitamin yang sebagian tidak bisa dipenuhi oleh produk hewani. Contohnya vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin C. Itu lebih dominan, banyak ditemukan di dalam produk nabati. Lalu juga mineral, magnesium, kalium, natrium, dan lain-lain ya. Itu semua banyak ditemukan dalam tubuh-tumbuhan ya. Ada juga di dalam produk hewani, tapi sebagian mungkin jumlahnya hanya sangat sedikit. Lalu, antioksidan. Antioksidan ini banyak sekali ditemukan dalam tubuh-tumbuhan. Mungkin ada di dalam produk hewani, tapi hanya sedikit. Ini lebih banyak melimpah di dalam tubuh-tumbuhan. Lalu, folifenol. Folifenol juga demikian. Ini biasanya hanya ditemukan di dalam tubuh-tumbuhan. Senolytic agent. Senolytic agent itu adalah zat yang menginduksi tubuh kita untuk memakan sel-sel zombie atau senesensel ya. Ini biasanya banyak ditemukan dalam produk-produk nabati ya. Baik itu di sayuran, baik itu di buah-buahan ya. Dipada produk hewani biasanya tidak ditemukan. Lalu ada juga tentu makronutian. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein juga. Terkandung di dalam tubuh-tumbuhan ya. Nah, lalu zat penting apa yang biasanya ditemukan di dalam produk hewani? Yang biasanya adalah tentu aja asam amino ya, protein. Nah, itu biasanya memang sangat melimpah di dalam produk hewani. Lalu lemak. Ya, lemak juga melimpah di dalam produk hewani. Baik itu lemak jenuh maupun lemak tidak jenuh. Vitamin juga sebagian ada di dalam produk hewani. Terutama yang melimpah itu adalah vitamin B12 yang biasanya akan banyak ditemukan dalam produk-produk hewani ya. Lalu mineral. Biasanya zat besi itu lebih banyak kita temukan dalam, walaupun ada di dalam tubuh-tumbuhan juga, tapi hem iron yang pada produk hewani itu juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Maupun begitu ada zinc juga sama ya. Tapi ingat, tidak ada makanan yang sempurna di dunia ini ya. Semua makanan mengandung kelebihan dan mengandung kelemahannya masing-masing. Baik itu hewani maupun nabati. Kalau misalnya yang carnivore diet mengatakan bahwa produk nabati itu tidak sehat, sebab misalnya contohnya ya, mengandung lektin lah, mengandung fitik asid, mengandung oksalat, pesticida, dan lain-lain yang berbahaya bagi tubuh. Ingat, produk hewani juga mengandung molekul-molekul yang berbahaya juga bagi tubuh kita. Contoh, lemak jenuh. Lemak jenuh yang terlalu tinggi juga tidak baik buat tubuh kita. New 5GC, molekul New 5GC ini dikaitkan dengan kanker di dalam tubuh kita ya. Ini biasanya ditemukan pada daging merah. Lalu juga antibiotik. Antibiotik itu sudah sering sekali digunakan dalam perteranakan di seluruh dunia. Biasanya untuk supaya hewannya itu tidak mudah sakit, biasanya disuntikan antibiotik. Tapi kan efek sampingnya apa? Efek sampingnya resistensi antibiotik pada manusia. Dan juga efek samping yang selanjutnya adalah terjadinya kematian sebagian mikrobiom yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Mikrobiom bisa mati diakibatkan oleh kita mengkonsumsi produk hewani yang mengandung antibiotik. Lalu juga mengandung logam-logam berbahaya, contohnya melkuri yang biasanya ditemukan pada siput-siput. Jadi, baik itu nabati, baik itu hewani, mengandung kelebihan yang dibutuhkan oleh kita, dan juga mengandung kelemahan atau jad-jad berbahaya yang mesti kita hindari juga. Jadi, sebetulnya saya ini gemes banget kalau ada yang mengatakan yang kami pro-diet. Wah, produk nabati itu mengandung anti-nutrien, dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, dapat mengakibatkan penyakit ini, penyakit itu. Oh, jangan salah. Produk hewani juga sama. Produk hewani juga mengandung molekul-molekul yang berbahaya. Tadi sudah saya sebutkan. Y5GC, melkuri, antibiotik, dan macam-macam. Terlalu banyak mengkonsumsi protein juga, atau produk hewani juga seringkali dikaitkan dengan penyakit kanker, dan berbagai macam penyakit degeneratif ya. Jadi, sebetulnya bagi saya ini lucu, mengemaskan sekali kalau ada yang terlalu mengkotak-kotakan makanan. Seolah-olah mendewakan makanan ini lebih baik dibandingkan makanan yang lainnya. Jadi, sebetulnya tubuh kita itu sangat kompleks ya. Tidak banyak sekali mekanisme di dalam tubuh kita itu yang melakukan checks and balance. Kalau misalnya di sini terlalu tinggi, di sebelah sana akan diregulasi. Begitupun di sini misalnya terlalu tinggi, yang sebelah sini akan diregulasi. Jadi, begitulah tubuh kita. Tubuh kita itu sangat kompleks, sangat membutuhkan berbagai macam giji yang tidak bisa dipenuhi hanya oleh sebagian makanan saja. Lalu yang selanjutnya saya ingin membahas mengenai karbohidrat, lemak, maupun protein ya. Terlepas dari hewannya ataupun nabati ya. Jadi, pada sebagian yang cenderung mengatakan bahwa, wah karbohidrat itu berbahaya. Lalu pihak yang lain mengatakan, wah lemak itu berbahaya. Atau mungkin ada juga yang sebagian mengatakan bahwa protein, terlalu banyak protein juga berbahaya ya. Jadi begini, saya akan mengilustrasikan begini. Kalau seandainya metabolisme di dalam tubuh kita itu bagaikan jalan gitu ya. Jalan misalnya dari kota Bandung menuju Jakarta, bisa lewat Sukabumi, bisa lewat Puncak, bisa lewat Purwakarta, misalnya gitu ya. Itu adalah semua jalan yang disediakan untuk mencapai tujuan menuju Jakarta ataupun menuju Bandung. Nah, seandainya ada satu juta mobil ya. Nah, katakanlah yang jalan-jalan ini tadi adalah karbohidrat ya, lemak, dan protein ya. Nah, katakanlah ada satu juta mobil. Lebih baik mana satu juta mobil ini? Melewati tiga jalur tadi? Atau hanya melewati satu jalur aja? Misalnya contohnya hanya melewati Puncak aja gitu ya. Atau misalnya melalui Purwakarta aja gitu. Tentu saja jalur yang dilewati oleh, misalnya satu juta mobil ini hanya melewati Puncak aja, maka jalur Puncak itu akan mengalami kerusakan yang lebih cepat. Misalnya jalannya menjadi bolong-bolong lebih cepat, polusinya juga meningkat lebih banyak di jalur tersebut. Nah, ilustrasi ini juga sama dengan metabolisme di dalam tubuh kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis makanan aja untuk makronutian kita ya. Jadi sebisa mungkin tubuh kita itu metabolismenya itu buatlah seseimbang mungkin ketiga jalur ini. Baik itu protein, baik itu karbohidrat, maupun itu juga lemak. Nah, kalau misalnya kita kembali ilustrasikan lagi, kalau misalnya kamu terlalu misalnya mendewa-dewakan protein, atau misalnya katakanlah lemak, tentu jalur lemak ini akan mengalami overall metabolisme. Hasilnya apa? Hasilnya akan terjadi banyak reaksi, oksidasi, peradangan di jalur ini. Ini dampaknya tentu aja jalur ini akan mencetuskan penyakit terhadap tubuh kita. Begitupun misalnya kamu terlalu mendewakan karbohidrat. Nah, jalur karbohidrat, kalau misalnya kamu terlalu banyak makan karbohidrat, juga sama akan menghasilkan oksidasi, peradangan yang terlalu berlebihan. Karena jalur ini terlalu padat. Begitupun juga dengan protein, tidak ada bedanya. Jadi, kalau misalnya ada yang mendewakan, wah, karbohidrat berbahaya? Iya, kalau terlalu banyak. Lemak berbahaya? Iya, juga kalau terlalu banyak. Protein berbahaya? Iya, juga kalau terlalu banyak. Jadi, sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah cukup aja. Kita makan hanya yang dibutuhkan aja. Jadi, jangan terlalu mengkotak-kotakan makanan. Kita makan secukupnya aja. Supaya apa? Supaya jalurnya itu, tiap masing-masing jalur itu, efek sampingnya seminima mungkin. Tapi, manfaatnya bisa kita dapat. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan jalur lemak seminimal mungkin, oksidasinya, peradangannya akan minimal. Lalu, misalnya ada karbohidrat juga yang sebagian lagi. Sama, oksidasi dan peradangannya juga akan minimal. Begitupun protein juga. Jadi, usahakan buatlah seimbang mungkin, sebalans mungkin. Dan itu nanti kapasitasnya akan beda-beda tiap individu. Misalnya begini ya, pada keadaan tertentu, misalnya sebagian agak cenderung metabolisme proteinnya kurang baik. Makanan tentu aja akan lebih banyak di, lebih didominankan sedikit di karbohidrat dan lemak. Begitupun misalnya, gangguan karbohidratnya kurang baik. Contohnya pada resistensi insulin. Tentu akan lebih didominankan pada lemak dan protein. Itu adalah sifat yang situsional. Jadi, sifat yang tergantung individunya. Jadi, misalnya tadi ya, jalan puncak, misalnya jalan puncaknya kurang baik. Ya, tentu mobil yang sejuta mobil itu mungkin lebih banyak dilimpahkan ke jalur peruah kata, ataupun ke jalan sukabumi. Jadi, situsional aja. Tapi, poinnya, kuncinya, buatlah seimbang mungkin sesuai dengan tubuh kalian masing-masing. Kalau misalnya kamu bersih kuku bawa, gula itu bahaya, lalu kamu nggak makan karbohidrat, kamu makan protein pun akan menjadi glukosa juga. Sama aja. Cuma jalurnya lebih panjang. Karena mesti melewati dulu metabolisme protein, lalu berubah lagi ke metabolisme glukosa. Buat apa kamu melakukan itu pada tubuh kamu? Kamu membuat oksidasinya lebih banyak, kamu membuat peradangannya lebih banyak, kamu membuat residu-residunya jauh lebih banyak dibandingkan kamu makan karbohidrat aja. Begini ya, protein itu jalur metabolismenya lebih panjang dibandingkan karbohidrat dan lemak, ya. Jadi, kalau ada yang bilang lebih baik makan protein, dilihat dari sisi mana dulu? Kalau kita lihatnya dari sisi lonjakan insulin karena glikemic index tinggi, mungkin iya. Tapi itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki glikemic index. Dengan membuatnya lebih komplek, atau misalnya jumlahnya secukupnya aja, jangan terlalu over. Itu adalah salah satu jalan. Bukan berarti kamu memutus total untuk makan karbohidrat, atau misalnya lemak, atau misalnya protein. enggak ya, bukan begitu jalannya, gitu ya. Bagi kamu yang terlalu ekstrim melakukan diet, ini pendapat saya ya, mungkin bagi kalian yang tidak setuju ya, nggak apa-apa, tapi ini pendapat saya. Saya tidak setuju buat, kalau misalnya kamu terlalu over dengan salah satu jenis makanan aja, ya. logikanya gitu. Kalau memang misalnya kamu katakan bahwa gula itu berbahaya bagi tubuh, gula itu tidak dibutuhkan. Atau misalnya lemak itu tidak dibutuhkan bagi tubuh, lemak itu berbahaya. Kalau memang tidak dibutuhkan dan berbahaya, buat apa tubuh membuat metabolisme karbohidrat? Buat apa tubuh membuat metabolisme lemak? Buat apa tubuh membuat metabolisme protein? Ketiga jalur metabolisme ini buat apa tubuh buat kalau memang tidak dibutuhkan. Kan logikanya simple aja. Tubuh membuat jalur metabolisme ketiga bahan ini, karena memang tubuh kita membutuhkan. Tinggal jumlahnya disesuaikan dengan situasi tiap individu. Itu aja kuncinya. Belum lagi mikronutrien. Ingat ya, yang selalu dibahas itu selalu makronutrien. Karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat, protein, lemak. Mikronutriennya dilupakan. Mikronutrien ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Mikronutrien ini sama-sama pentingnya dengan makronutrien. Mikronutrien ini tidak bisa dipenuhi hanya dari satu jenis makanan aja. Dan untuk memenuhi kesemua mikronutrien di dalam, untuk tubuh kita itu, kita mesti makan secara variatif. Jadi semua makanan mesti kita makan. Itulah yang menciptakan kenapa manusia bersifat omnivora. Memakan hewani maupun nabati. Memakan karbohidrat, memakan protein, dan memakan lemak. Karena tubuh kita membutuhkan semua makro dan mikronutriennya. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek. Semuanya kita butuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makannya, kalau saya lebih setuju dietnya itu yang bagaimana? Diet makan secukupnya aja. Diet secukupnya saja. Karbohidrat secukupnya saja. Protein secukupnya saja. Lemak secukupnya saja. Sumber hewani secukupnya saja. Nabati juga secukupnya saja. Jadi intinya itu, makanlah secukupnya. Justru yang ditakutkan kalau kamu terlalu over terhadap makanan itu, kamu akan meng-cut makanan yang kamu takutkan, dan kamu melakukan over-consum terhadap makanan yang kamu percayai. Kamu over-consum sama protein hewani, kamu over-consum sama nabati, kamu over-consum sama lemak, kamu over-consum sama protein, kamu over-consum sama karbohidrat. Itulah yang terjadi. Jadi, kamu takut sisi ini, lalu kamu over-consum terhadap apa yang kamu percaya lebih baik. Itu sebetulnya yang tidak sehat, yang tidak baik. Jadi, itu adalah pendapat saya tentang makanan apa yang sebaiknya kita makan supaya kita itu tetap sehat. Jadi, saya tidak fanatiklah terhadap salah satu jenis makanan. Saya lebih cenderung untuk modis saja ya. Jadi, lebih ambil balance, yang seimbang saja. Yang penting, semua kebutuhan gizi kita terpenuhi. Oke? Mudah-mudahan membantu.